Tentang haji Kabupaten Tegal Terkait juga tentang pemberangkatannya ini Kalau pemberangkatan tidak hanya Jemaah dan masyarakat yang menunggu Pak Tapi pedagang juga menunggu Pak Terima kasih para pendengar yang butiman Kami sampaikan terkait dengan pemberangkatan Jemaah calon haji untuk Kabupaten Tegal Untuk kloter 46 Ini akan diberangkatkan Dari Pendopo Hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 Start dari Pendopo jam 22.00 Jam 10 malam Kemudian nanti diagendakan Masuk ke asrama jam 6 pagi Tanggalnya tanggal 20 Juli Kemudian untuk kloter 47 Sama diberangkatkan nanti Dari Pendopo jam 22.00 Jadi kloter 46 dan 47 nanti bersama-sama Kemudian nanti masuk ke asrama jam 08.00 Jadi ada selisih 2 jam Ini tanggalnya 20 Juli 2019 Kemudian untuk kloter 48 Rencana diberangkatkan hari Sabtu Tanggal 20 Juli Nanti jam 07.00 dari Pendopo Kemudian nanti masuk asrama jadwalnya itu jam 14.00 Pada hari yang sama Kemudian kloter 49 Ini berangkat 20 Juli 2019 Dari Pendopo Rencana jam 11.00 Kemudian masuk asrama Ini jam 19.00 Pada hari yang sama Yaitu tanggal 20 Juli Kemudian tambahan Berdasarkan SOP Memang jam haji ini transit di asramanya 24 jam Kalau hanya selisih itu paling 15 menit Paling maksimal 30 menit Dari ini Pak misalnya Kloter 46 ini masuk asrama jam 06 Dijadwal pemberangkatannya itu Kalau tidak salah jam 06.30 atau jam 07 Pada hari berikutnya Itu paling maksimal itu 24 jam ya Pak Berarti ini ada 3 kali pemberangkatan begitu Pak? Ya ada 3 kali pemberangkatan Ya kloter 46 dan 47 Kemudian 48 Juli dan 49 sedia Hari Jumat dan hari Sabtu Ya baik Terima kasih Pak Kano Sekarang ke Ibu Ibu Apa saja yang diberikan atau difasilitasi oleh pemerintah Bupaten Tegal Kepada para jemaah Ibu Alhamdulillah Semenjak era kemimpinan saya Bantuan untuk para jemaah calon haji setiap tahun meningkat Setiap tahun meningkat Tahun terakhir ketika tahun 2018 Pemkap memberikan alokasi bantuan 1 miliar 250 juta rupiah Tahun ini menjadi 1 miliar 386 juta Sehingga kalau dulu memang seluruh biaya Di luar ONH ya Pak ya Untuk Keberangkatan dari Tegal Ke Solo Juga untuk keperluan Makan minumnya Itu ditanggung oleh jemaah haji Nah Tahun Dua tahun terakhir Dan tahun ini tahun yang ketiga Jemaah haji Dibebaskan dari Biaya makan Dan Transport dari Tegal ke Solo Kecuali ada tambahan Keperluan yang lain Yang memang tidak bisa tercover Oleh Dana itu Yang pasti Saya perlu menyampaikan Ke seluruh pendengar Bahwa sinergi Yang baik Antara Pemkap Dengan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tegal Alhamdulillah Telah mengantarkan Selama proses Penyelenggaran ibadah haji Dari awal Sampai akhir Berjalan dengan lancar Boleh dikatakan Tidak ada kendala yang Berarti Nah Dan hal ini Tentunya Juga tidak lepas Dari peran Pihak terkait Dalam hal ini KBYH Juga punya Peranan yang penting Pembimbingan ibadah Itu bisa secara matang Diterima oleh Jamaah Calon haji Nah terkait dengan Teknis Pemkap Dengan kemenak Itu sudah Berjalan Cukup Bagus Mudah-mudahan Tahun ini pun Seperti biasanya Bahkan Menjadi Lebih baik Lagi Demikian pula Terkait Pelaksanaan di sana Kalau dulu Jamaah calon haji Itu hanya mendapat Makan ya Pak ya Makan ketika di Madinah Nah Sekarang ini Di Medinah Dinah Di Mekah Di Arofah Itu Sudah mendapatkan Fasilitas Makan Sehingga Tidak seperti dulu Lagi Kalau dulu Jamaah calon haji Bawa beras Setidaknya Lima kilo Bawa lombok Bawa ikan asin Dan lain sebagainya Bawa rice cooker Ya sudah Bawa macem-macem lah ya Koper itu Sampai Penuh Bahkan Kadang-kadang Kopernya itu Punya anak Punya cucu Ya Saat sekarang ini Sepertinya Sudah tidak Seperti itu Nah Yang sangat Saya harapkan Belajar Dari peristiwa Yang sudah-sudah Dialami oleh Beberapa daerah Juga pernah Dialami oleh Pemerintah Kabupaten Tegal Karena Keluarga Sanak Saudara Itu Sangat Antosias Kepengen Mendapat Berkah Dari Saudara yang Akan Berangkat Haji Bahasa Tegal Mengkobin Kelingan Ningkan Apa Kelingan lagi Awe-awe Akhirnya Di sana Kecipratan Doanya Itu ada Semacam Keyakinan Seperti itu Ya Saya sangat Berharap Seluruh Masyarakat Kabupaten Tegal Terutama Keluarga Dan Tentangga Jamaah Ya kita Mengantarkan Jamaah Calon Haji Itu Sekedarnya Nah saya Sangat berharap Ketika Mengantarkan Pemberangkatan Ya cukup Diantar Sampai Ke Pendopo Amangkurat Saja Diantar Ke Selawi Nanti Penjemputannya Pun Cukup Menjemput Di Pendopo Amangkurat Efisiensi Tenaga Efisiensi Waktu Dan Efisiensi Biaya Nah Biar Jamaah Calon Haji Sudah Fokus Pak Karena Membutuhkan Kekuatan Fisik Yang Luar Biasa Bagi Para Jamaah Haji Sehingga Saya sangat Berharap Keluarga Itu Lebih Fokus Mempersiapkan Jamaah Calon Haji Biar Beliau Ini Kesehatannya Prima Fit Tidak Terganggu Oleh Hal-hal Yang Sesungguhnya Penting Tapi Tidak Begitu Penting Artinya Kita Lebih Prioritaskan Kesiapan Fisik Jamaah Calon Haji Malah Saya Lebih Cenderung Memberikan Saran Kalau Diterima Daripada Nanti Berombongan Kesana Uang Yang Mau Kesolo Diberikan Saja Ke Calon Dikalikan Satu Bis Berapa Itu Bisa Sampai Lima Juta Mungkin Juga Sepuluh Juta Tapi Terkadang Kita Memang Memaklumi Mungkin Butuh Refreshing Butuh Refreshing Ini Saran Saya Kiranya Itu Intinya Piknik Sibu Biasanya Memang Ada Siaroh Ada Apa Ibu Rincananya Melepas Rombongan Dari Donohudan Yang Kloter Berapa 46 Saya Secara Pribadi Kepengen Melepas Semua Kloter Karena Betapapun Itu Semua Keluarga Saya Tanpa Membedakan Dari Mana Asal Desa Asal Kecamatan Asal KPH Ketika Saya Sudah Dilantik Menjadi Bupati Tanggung Jawab Saya Adalah Kepada 1.500.000 Penduduk Termasuk Saya Tidak Pernah Mempermasalahkan Dulu Yang bersangkutan Dukung Saya Atau Enggak Lupakan Itu Ya Karena Ini Amanat Mudah-mudahan Bisa Empat Kelotongnya Dilepas Soal Ibu Semua Ini Ibu Bupati Luar Biasa Baik Terima Kasih Ibu Kesehatan Jemaah Haji Ini Juga Sudah Hadir Di Tengah Kita Pak Hend Dedi Kepala Dinas Kesehatan Pak Hend Dinas Kesehatan Secara Langsung Tidak Pak Hend Terkait Dengan Baik Matun Ibu Ini Ibu Ditunggu Rapat Lagi Pak Jenel Juga Matun Pak Pak Mudai Di Sini Saja Nanti Pak Mudai HP Nya Ibu Ya Baik Pak Hend Ada Tidak Dinas Kesehatan Terkait Langsung Tidak Dengan Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Ini Terima Kasih Pak Ari Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu Bupati Pak Kemendek Serta Semuanya Yang ada Di Luangan Ini Untuk Masalah Kesehatan Berkaitan Dengan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Sekarang Menjadi Hal Yang Utama Sehari Karena Memang Seperti Difilmankan Dalam Surat Ali Imron Ayat 97 Bahwa Mengerjakan Haji Adalah Kewajiban Manusia Terhadap Allah Yaitu Bagi Yang Sanggup Mengadakan Perjalanan Kebait Allah Barang Siapa Yang Mengingkari Kewajiban Haji Allah Maha Kaya Tidak Merupakan Sesuatu Yang Dari Semesta Alam Sanggup Ini Adalah Salah Satunya Selain Materi Juga Fisik Kesehatan Fisik Dan Rohani Ini Yang Sekarang Dengan Diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Berkait Dengan Isti To'ah Jemaah Jemaah Indonesia Sekarang Lebih ketat Lagi Mas Hari Makanya Alhamdulillah Jemaah Haji Kabupaten Tegal Tahun 2018 Tahun Kemarin Alhamdulillah Berangkat Dan Kembali Kabupaten Tegal Semuanya Sehat Selamat Alhamdulillah Tepuk tangan Luar biasa Berarti Tidak ada yang meninggal Tidak ada yang meninggal Tahun-tahun sebelumnya Ada 5 orang 6 orang Pernah 7 orang Ini Se-Indonesia pun Penurunannya Cukup drastis Kematian Haji Di Tanah Suci Untuk itu Kami juga Ini Menyampaikan Kepada Masyarakat Kabupaten Tegal Bahwa untuk Pemeriksaan Kesehatan Ini Sekarang Sangat Rinci Detail Dan Betul-betul Dipantau Bahkan Sejak 2 tahun Sebelum Pemberangkatan Tadi Pak Kemendak Menyampaikan 23 tahun Antriannya Sudah 23 tahun Waktu yang Cukup Makanya perlu Dipantau terus Kesehatannya Bahkan 2 tahun Sebelum Pemberangkatan Itu Sudah Masuk Ke Data Ke Puskesmas Untuk Pemirsaan Tahap pertama Itu 6 bulan Sampai 1 tahun Sebelum Pemberangkatan Ini Dilaksanakan Di Puskesmas Kemudian Untuk Tahap Kedua Adalah 6 bulan Sebelum Pemberangkatan Dan Ini Biasanya Kemudian Ditindaklanjuti Seandainya Perlu Tindaklanjut Pemeriksaan Rujukan Itu Akan Diperiksa Di rumah Sakit Sedangkan Pemeriksaan Terakhir Yaitu Ada Di Embarkasi Itu Disitu Juga Bisa Menentukan Berangkat Atau Tidak Bahkan Tahun Kemarin Itu Ada Yang Ditunda Dua Orang Karena Ternyata Ada Yang Ditemukan Yang Tidak Menuhi syarat Untuk Berangkat Itu Mas Mas Hari Baik Jadi Begitu Berdengar Khususnya Jemaah Calon Haji Ketika Kita Masuk Ke Embarkasi Di Donohudan Begitu Datang Pun Sudah Langsung Ada Pemeriksaan Jadi Ketika Nanti Ditemukan Penyakit Bisa Langsung Dirujuk Atau Bagaimana Dan Seterusnya Seperti Itu Ya Baik Maturun Ada yang Ingin Ditambahkan Pak En Ya Saya Tambahkan Untuk Tahun Ini Ini memang Antara data Saya Dengan Debak Ini Ada Perbedaan Perbedaan Karena Ada yang Pindahan Masuk Ada yang Keluar Dan Sebagainya Tapi Intinya Hampir Hampir Sama Angka Dikami Sementara Ini Adalah Total Ada 1.043 Pak Ya 1.043 Ini Nanti Tiap Harinya Memang Angkanya Berkembang Mas Dari 1.043 Itu Yang Dinyatakan Ini Bisa Berangkat Mandiri Yang Isi To'ah Itu Ada 570 8 605 Mohon Maaf 605 Ini Mandiri Jadi Dari Faktor Umur Kurang Dari 60 Tahun Kemudian Tidak Ada Penyakit Yang Menyertai Nah Ini Sudah Alhamdulillah Yang 605 Ibaratnya Sudah Dari Kesehatan Sudah Aman Hanya Tetap Perlu Dipantau Karena Dalam Sehari Seminggu Sebulan Kedepan Ini Berapa Hari Kedepan Masih Memungkinkan Barangkali Maka Hari itu Mohon Tetap Dijaga Kesehatannya Ya Kemudian Makan Yang Bergisi Tetap Cukup Istirahat Ini Yang Penting Cukup Istirahat Ya Kemudian Yang Isti to'a Tapi Pendampingan Tadi Namanya Yang 605 Isti to'a Mandiri Itu 605 Yang Isti to'a Pendampingan Yang Isti to'a Pendampingan Itu Ada 578 Ya Ini Oleh karena Usia Di atas 60 tahun Dan Juga Ada Faktor Risiko Kesehatan Dan Guan Kesehatan Yang Lainnya Dan Ini Biasanya Dalam Pemantauan Ini Bisa Dilanjut Tetap Dengan Obat Ya Atau Dengan Alat Misalnya Kondisi roda Dan Lain-lainnya Untuk Itu Kami Menghimbau Kepada Calon Jama Haji Yang Sekarang Sudah Siap-siap Tetap Dijaga Kesehatannya Apalagi Ini Yang Isti to'a Pendampingan Masih Cukup Banyak Masih Sampai 500 Lebih Sedangkan Yang Sudah Tidak Sudah Tidak Isti to'a Lagi Itu Memang Kami Mohon Dengan Sangat Karena Penentuan Ini Yang Menentukan Adalah Tim Kesehatan Gabungan Itu Meliputi Para Dokter Spesialis Misalnya Ini Yang Tidak Bisa Berangkat Adalah Kondisi Klinis Yang Dapat Mengancam Jiwanya Ini Ada Beberapa Yang Tidak Bisa Berangkat Meliputi Antara Lain Penyakit Paru Obstruksi Kronis Derajat 4 Ini Sudah Gagal Paru-parunya Kemudian Gagal Jantung Stadium 4 Gagal Ginjal Stadium 4 Kemudian Aid Stadium 4 Stroke Penyakit Stroke Gangguan Dan juga Penyakit Gangguan Jiwa Berat Dacat Ngomongus Kangelan Melaku Dewek Aid Juga Stadium 4 Aid Juga Stadium 4 Nah Ini Yang Gangguan Jiwa Ini Yang Harus Betul-betul Dipantau Ya Ada Yang Sebelum Berangkat Stres Ya Betul Ada Jangan Ngomong Tau Konadus Kangelan Kon Kelambinan Kangelan Nah Ini Sangat Mengganggu Dan Berbahaya Untuk Jemaah Yang Lainnya Nah Untuk Itu Juga Beberapa Penyakit Yang Lain Dan Ini Kami Sangat Ketat Karena Ini Sudah Ada Aturannya Di Perundangan Maksudnya Di aturan Kemen Kesini Agar Selain Untuk Menyelamatkan Dan Mengamankan Jemaah Itu Sendiri Juga Jemaah Yang Lainnya Mas Hari Itu Bahkan Yang Tadi Saya Sampaikan Begitu Diembarkasi Ditemukan Membahayakan Penerbangan Tidak Lai Terbang Saat Itu Juga Tidak Boleh Diberangkatkan Nah Itu Untuk Itu Saya Mohon Yang Jemaah Yang Sekarang Tetap Saya Doakan Semuanya Kita Semuanya Yang Tentunya Di Pertemuan Ini Mendoakan Semuanya Bisa Bisa Berangkat Dengan Sehat Disana Lancar Wajibnya Rukunya Zuna Dilaksanakan Dan Pulang Kembali Dengan Sehat Pula Itu Harapan Kami Biasanya Berangkat Sehat Pulangnya Terus Batuk Batuk Begitu Ya Jari Ini Sengorawatuk Unta Itu Mitos Atau Fakta Itu Ternyata Mitos Karena Banyak Juga Yang pulang Tidak Batuk Untanya Yang Batuk Ya Gimana Mitos Untanya Yang Batuk Ya Baik Terima kasih Sekarang Pak Mudai Ini Bagaimanapun Juga Keserah Ini Terlibat Langsung Pada Pelaksanaan Jemaah Haji Ini Pesan Pesan Apa Atau Mungkin Ada Hal-hal Yang Ingin Disampaikan Untuk Jemaah Haji Semoga Pak Mudai Ini PLT Kabar Keserah Terima kasih Kepada Pak Rewi Bawa Yang Telah Memberikan Waktu Tadi Secara Umum Sudah Disampaikan Oleh Beliau Ibu Bupati Terkait Dengan Penganggaran Dari Pemerintah Kabupaten Tegal Untuk Membantu Para Jemaah Haji Hal Ini Memang Sesuai Dengan Amanat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 36 Disana Menyebutkan Kewajiban Daripada Pemerintah Daerah Terkait Masalah Transportasi Dari Dari Asal Ke Embarkasi Dari Deberkasi Kembali Ke Asal Secara Umum Memang Tahun 2018 Dalam Rangka Pendampingan Pelayanan Ibadah Haji Pemerintah Kabupaten Tegal Tadi Sudah Menganggarkan Sejumlah 1 Miliar 250 Tahun 2019 Ini Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ibu Bahwa 1 Miliar 386 Juta Perlukan Informasikan Kepada Pak Ari Dan Para Pendengar Setia Dimana Saja Berada Kegiatan Untuk Rangkaian Kepemberangkatan Dan Pemulaan Ini Kalau Kita Hitung Secara Total Adalah 1 Miliar 686 Juta 600 Rupiah Ini Untuk Tahun 2019 Ini Dana Dari Pemerintah Kabupaten Tegal Sejumlah 1 Miliar 386 Juta Sehingga Ada Dana Yang Tidak Tercover Dari Anggaran Itu Berkisar 300 Juta 600 Rupiah 300 Juta 600 Rupiah Ini Kami Tidak Bisa Men Cover Ini Silahkan Digotong Royong Oleh Masing Jamaah Informasi Yang Kami Dengar Jamaah Ini Dikenani Biaya Non BBIH Sebesar 300 Rupiah Di Tahun 2019 Saya Mengucapkan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Setinggi Tingginya Kepada Kementerian Agama Yang Sudah Menyalin Secara Sinergis Dan Juga Dari Dinas Kesehatan Yang Sudah Bekerjasama Dan Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Forum Kelompok Bimbingan Haji Sekabupaten Tegal Yang Telah Membantu Kami Memberikan Ilmunya Kepada Masyarakat Yang Tergambung Di Dalam Kegiatan Manasih Haji Semoga Semoga Dengan Partipasi Semuanya Ini Dihitung Oleh Allah Subhanahu Sebagai Ibadah Dan Semoga Para Jama Haji Ini Juga Harus Mematuhi Apa-apa Yang Sudah Disampaikan Ketika Manasih Haji Baik Di Forum Di Kelompok Bimbingan Hajinya Maupun Manasih Secara Gabungan Masal Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Kementerian Agama Sehingga Dengan Begal Ilmu Itu Tadi Mereka Para Calon Jama Haji Ini Bisa Melaksanakan Kewajiban Dan Rukunya Dengan Baik Dan Juga Dengan Bimbingan Arahan Dari Dinas Kesehatan Semoga Para Jama Haji Ini Dari Awal Sampai Datang Tiba Di Mekah Di Madinah Dan Kembali Ketanah Suci Tetap Dalam Kadaan Sehat Dan Mendapatkan Predikat Haji Dan Haji Yang Mabrur Dan Mabrur Dari Kegiatan Sebesar Itu Pemerintah Kabupaten Tegal Ini Memfasilisati Untuk Biaya Angkut Atau Sewa Bis Perlu Kami Informasikan Kepada Segenap Warga Masyarakat Kabupaten Tegal Dan Terutama Kepada Jama Haji Kabupaten Tegal Ini Bahwa Bis Yang Akan Dipakai Untuk Para Jama Haji Adalah Bis P P O Sinar Mas Yang Kedua Bis PO Teguh Muda Karena Memang Disaratkan Pada Waktu Kontrak Bis Itu Sendiri Adalah Dua PO Umur Bis Itu Adalah Minimal Keluaran Tahun 2014 Tapi Tapi Ternyata Nanti Begitu Datang Dicek Dari Dis Hub Ada Yang Muncul Bis Ini Adalah Keluaran Mungkin 2012 Ya Tetap Kami Tolak Berarti Melanggar Daripada Kontrak Itu Sendiri Hal Ini Dilakukan Demi Memberikan Kenyamanan Kepada Jamaat Calon Haji Kabupaten Tegal Kami Pemerintah Kabupaten Tegal Melah Dengan Kementeran Agama Dengan Instansi Yang Terkait Ingin Memberikan Yang Terbaik Kepada Duyufu Rohman Tamu Allah Subhanahu Watt Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Pak Pak Burhan Barangkali Selaku Kasih PHU Ada Pesan Pesan Pak Kepada Jemaah Calon Haji Terima Kasih Kami Sampaikan Pesan Kepada Jemaah Haji Ikuti Informasi Informasi Tentang Pemberangkatan Pelaksanaan Iba Haji Itu Dari Yang Di Lembaga Yang Resmi Artinya Apabila Memang Butuh Informasi Apapun Silahkan Komunikasi Dengan Yang Di Kecamatan Bisa Dengan Kepala Kewa Kecamatan Kemudian Dengan KPIH Atau Langsung Kepada Kementerian Agama Kabupaten Tegal Khusususnya Di Seksi PHU Insya Allah Informasi Informasi Itu Akurat Dan Memang Untuk Pelaksanaan Tahapan Ibadah Haji Itu Waktu Dan Kegiatannya Memang Selalu Update Ada Perubahan Kami Informasikan Ada Perubahan Informasikan Dan Insya Allah Ini Sudah Terakhir Insya Allah Tidak ada Perubahan Lagi Dan Jamaah Siap Untuk Berangkat Melaksanakan Ibadah Haji Yang penting Kalau nanti Pas Pemberangkatan Jangan Terlambat Terutama Itu Insya Allah Dengan Adanya Pendamping Pendamping Rombongan Dari Keluarga Dan Masyarakat Yang itu Sangat Banyak Satu jamaah Bisa Membawa Sampai 5-6 Bis Itu Bisa Membuat Tersendatnya Di jalan Orang Itu Bisa Dilihat Artinya Bisa Dipikirkan Berapa Lama Dari Rumah Ke Pemerintah Daerah Pendopo Itu Bisa Diantisipasi Kalau Bisa Ada Alternatif Jalan Yang Protokol Atau Jalan Utama Atau Jalan Alternatif Itu Bisa Dilaksanakan Artinya Dari Rumah Harus Bisa Waktunya Bisa Dipertimbangkan Dari Rumah Sampai Pendopo Berapa Jam Dan Terutama Hindari Berita-berita Yang Tidak Pasti Artinya Hindari Berita Apa Itu Karena Informasi Informasi Yang Tidak Valid Terima Kasih Pak Terakhir Dari Pak Karena Ada Yang Ingin Disampaikan Terima Kasih Kami Sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tentu Saja Mengutapkan Terima Kasih Apresiasi Kepada Dinas Instansi Terkait Khususnya Ini Dari Dinas Kesehatan Kemudian Dari Pemerintah Kabupaten Dalam Ini Bagian Keserah Harapan Dari Kami Pak Tadi Ada Data Saya luruskan Dulu Data Yang Berbeda Itu Memang Ada Mutasi Masuk Dan Keluar Ini Karena Tadi Yang 1006 Yang Fit Yang Berangkat Misalnya Mutasi Keluar Sampai 20 Jamaah Ada Yang Masuk Sampai 5 Ada Yang Meninggal Dan Seterusnya Yang Perlu Kami Sampaikan Yang Pertama Harapan Dari Kami Dari Pemerintah Kabupaten Tegal Ini Kan Masih Ada Dana Non BPIH Harapan Kami 2020 Ini Seluruh Calon Jamaah Ini Dibibaskan Dari Anggaran Itu Ini Permohonan Dari Kami Dan Insya Allah Nanti Kami Percaya Ibu Bupati Beserta Jajaranya Dapat Bisa Memenuhi Harapan Dari Masyarakat Terkait Dengan Biaya Pemberangkatan Haji Yang Tidak Bisa Dikabar Tadi Walaupun Sudah 1,386 1,386 M Itu Masih Masih Kurang Yang Kedua Tentu Saja Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Stakeholder Kementerian Agama Karena Bau Membau Disini Kan Hadir Semua Pejabat Struktural Dan Fungsional Sehingga Ini Karena Hajat Nasional Termasuk Pemerintah Kabupaten Tegal Pemberangkatan Haji Ini Berjalan Dengan Lancar Dan Pesan Kami Kepada Jama' Haji Yang Pertama Tadi Udah Disampaikan Oleh Pak Kasih Piau Disamping Itu Yang Pertama Jaga Kesehatan Yang Kedua Setiap Saat Saya Sampaikan Yang Sabar Karena Rangkaian Ibadah Haji Pusuh Kesabaran Dan Yang Ketiga Itu Adalah Ikhlas Kalau Ikhlas Insya'Allah Apapun Yang Terjadi Di Perjalanan Itu Semuanya Akan Nyaman Harapan Kami Nanti Pemberangkatan Sampai Pulang Semuanya Lancar Ini Karena Informasi Saja Baru Berapa Kloter Yang Berangkah Ini Ada Yang Meninggal Di Pesawat Ini Yang Kloter Dua Dari Sukoharjo Ini Terima Kasih Pak Ya Baik Matunun Pak Kanong Beserta Seluruh Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Pak Hen Matunun Pak Mudai Juga Terima Kasih Kehadirannya Dan Terima Kasih Informasinya Mudah-mudahan Apa yang Kita Sampaikan Ini Bermanfaat Untuk Jemaah Haji Kabupaten Tegal Khususnya Dan Masyarakat Umumnya Tambah Satu Nanti Yang Dari Biasanya Yang Dari Selawih FM Selalu Telepon Saya Atau WA Atau SMS Silahkan Pak Kalau Ada Kabar Yang Belum Tentu Kebenarannya Dikonfirmasi Saya Dulu Karena Kami Mendasarkan Petugas Yang Menyertai Jemaah Kami Minta Laporannya Dalam Perjalanannya Kemudian Kita Juga Punya Tentu 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 Terima kasih.